Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris di Pekan ke-30, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022. Hasil pertandingan tadi pagi, Wolves kalah 2-3 dari Leeds United. Kemudian hasil pertandingan malam ini, Aston Villa kalah 0-1 dari Arsenal. Gol tunggal Arsenal dicetak oleh Buka Yosaka. Setelah hasil pertandingan tersebut, Arsenal masih tetap ada di peringkat ke-4 dengan koleksi 54 poin. Namun kini Arsenal berhasil menambah jarak poin dari Manchester United di peringkat ke-5 dan mendekati koleksi poin dari Chelsea di peringkat ke-3. Sementara itu, Wolverhampton dan Aston Villa masih tertahan di peringkat ke-8 dan ke-9. Selanjutnya, Leeds United juga masih tertahan di peringkat ke-16 dengan koleksi 29 poin. Namun kini poin Leeds United hanya tinggal beda 1 dari Brentford di peringkat ke-15. Untuk top scorer sementara Liga Inggris sampai hari Sabtu tanggal 19 Maret, dipimpin oleh Mohamed Salah dengan koleksi 20 gol. Untuk top asis masih dipimpin oleh Alexander Arnold dengan koleksi 11 asis. Selanjutnya, untuk top clean sheet masih dipimpin oleh Alison Baker dan Ederson dengan masing-masing 16 kali clean sheet. Untuk pertandingan selanjutnya, Liga Inggris di hari Minggu tanggal 20 Maret jam 9 malam. Pertandingan Leicester City lawan Brentford ditayangkan Mola TV. Sedangkan jam setengah 12 malam pertandingan Tottenham lawan West Ham ditayangkan Mola TV dan SCTV. Sementara itu, lima pertandingan Liga Inggris di pekan ke-30 ini ditunda karena bentrok dengan babak perempat final Piala FA. Rencananya kelima pertandingan ini akan dipindahkan ke bulan April. Sedangkan pertandingan Nori City lawan Chelsea di pekan ke-30 ini sudah dihelat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Nah, sampai hari ini, tim Jagon kalian ada di peringkat berapa nih Sobat?